Kita ke informasi lain dugaan sementara penyebab kematian gajah hyani adalah peradangan kronis akibat bakteri di paru-paru, limpa dan juga di hati. Iya, hasil otopsi dari bangkai gajah koleksi kebun binatang Bandung tersebut diperoleh dari tim dokter gabungan yang beranggotakan 11 orang. Nekrupsi atau otopsi gajah hyani berlangsung 3 jam. Tim dokter mengatakan dugaan sementara penyebab kematian gajah hyani adalah peradangan kronis akibat bakteri di sumlah organ. Gajah hyani mati pada Rabu Petang. Untuk mengetahui pasti kematian satwa koleksi kebun binatang Bandung tersebut, tim dokter gabungan masih harus menunggu hasil laboratorium. Diperkirakan hasilnya baru keluar 3 bulan lagi. Dan kami memang belum bisa menyampaikan diagnosa pasti, tetapi hasil dari nekrupsi di lapangan ada perubahan beberapa organ, yaitu perubahan organ paru-paru, kemudian di limpa, kemudian di hati. Jadi perubahan tersebut diindikasi kemungkinan ada peradangan yang sudah kronis. Guna menjaga agar tidak terjadi penularan bakteri, tim dokter menyarankan agar sementara waktu area kandang gajah disterilkan. Kamis siang petugas pun mulai memasang talib membatas bagi pengunjung agar tidak mendekati keadaan gajah. Sementara itu, usai diotopsi, bangkai gajah hyani kemudian dikubur di kebun binatang Bandung. Namun, tulangnya diambil terpisah dan dikuburkan di lahan milik pemerintah Provinsi Bandung, agar di kemudian hari bisa dijadikan bahan edukasi. Ruli Rohimad, Bandung